Jadi Pertanyaan sekarang berikutnya adalah Apa itu ibadah? Secara garis besar ibadah itu adalah Semua ucapan, semua gerakan, semua getaran hati Yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Itu ibadah Artinya apa? Semua kekuatan yang kita miliki Kemudian kita nawayatukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Itulah ibadah Sebaliknya ketika apa yang kita punya Getarannya, getaran hati kita, ucapan kita, tingkah laku kita Justru menjauhkan kita dari Allah Itulah yang kemudian disebut dengan masyid Jadi antara ibadah dan masyid itu tidak akan ketemu Tadi kalau Mas Rendi bilang Bedanya tipis Yang satu minta bismillah, yang satu enggak Itu nilainya ada berapa Bismillahirrahmanirrahim Saya mau jalan Bismillahirrahmanirrahim Saya mau makan Bismillahirrahmanirrahim Saya mau Apa Bahkan Bahkan Mau berkumpul sama istri pun dituntunkan Baca itu Baca Baca doa Baca bismillah Karena termasuk kebaikan Terbaikan Walaupun memang ada doa-doa tambahan yang Disunahkan oleh Rasul Dalam Banyak hal Katakanlah Mau makan ada doa khusus Ada doa tambahan Ada doanya Mau minum Mau Mau berjalan ada doanya Mau naik kendaraan ada doanya Tetapi sekurang-kurangnya Bismillah Untuk membedakan Mana ibadah Mana bukan ibadah Tapi kemudian ada yang Ada yang Apa Ngeredek Ngeredek Apa Candak Bagaimana kalau Mau tanda tangan Penyelewengan Uang Kemudian pakai Bismillah Itu kan Yaitu namanya Talbi sulhak Pil batil Mencampur adukan Antara hak dan batil Uang jelas-jelas itu Itu apa namanya Menyelewengan uang Kok pakai Bismillah Itu kan ini namanya Mau nyopet Bismillah Enggak Jadi Ini termasuk yang Mencampur adukan Yaitu Enggak bisa itu Kalau tahu lah ya Yang mana Kebaikan Mana keburukan Jadi walaupun Dikemas dengan Bismillah Tetap aja itu Tidak akan Bernalibadah Karena itu Kebahat kejahatan Atau kejelegan Jadi Kalau ada orang iseng Seperti itu bertanya ya Wah kemasa Asal Bismillah Kemudian ibadah Ya kalau yang baik Tapi kalau yang Negatif ya Ayo kita Merumpi Awali dengan Baca Bismillah Itu kan Itu juga Agak bener Merumpi kok Bismillah Jadi Ini kelihatannya Apa namanya Sepele lah Tapi itu luar biasa Maknanya Jadi akan Memberikan Stemble Kepada diri kita Ini ibadah Atau mahasiat Jadi Marilah kita Mencoba Untuk Tidak main-main Jadi ketika kita Sudah mengucapkan Bismillah Yakinilah Bahwa apa yang kita Lakukan itu On the track Betul-betul Berada di atas Aturan Allah Aturan Rasulullah Jangan Kita main-main Saya dengar juga Bahasa-bahasa yang Kayak gitu Tadi Wah mau korupsi Bismillah Mau Masyat Bismillah Gitu kan Ini Ya lucu lah Ya lucu lah Allah Allah tahu itu Seperti apa Nah Sekarang untuk Mengetahui Apa itu Termasuk Apa namanya Perbuatan yang Baik Atau Sebetulnya seterhana Hati kita itu Sangat-sangat Objektif Hati kita objektif Ketika Nabi Ditanya oleh Sahabat Apa itu Takwa Apa itu Kebaikan Nabi hanya Mengatakan Menunjuk dada Sampai Tiga kali Menunjuk dada Artinya apa Tempatnya Kebaikan itu Atau tempatnya Takwa itu Ada di dalam Hati kita Ada dalam Hati kita Terpancar Dari hati kita Maka Ada hadis Mengatakan Al-Ithmu Maha Kafi Nafsik Kedosa itu Atau kesalahan itu Akan menggelisahkan Jiwa Kalau gitu Mahfum Muhalafahnya Atau logika Terbaliknya Kalau dosa Menggelisahkan Hati Maka Pahala Akan Menyerangkan Hati Jadi kita Kita ukur Saya melakukan Ini Hatinya Gembira Atau gelisah Tapi objektif Pakai hati yang objektif Hati Tidak pernah bohong Yang suka Bohongkan Mulut Kalau hati Tidak pernah bohong Tanyakan Kepada hati Baik hati Ini baik Atau buruk Saya akan Lakukan Nah Nanti akan Akan muncul Perasaan Ketika kita Melakukan Kebaikan Dan kita Yakini betul Itu sebuah Kebaikan Maka akan Muncul Yang namanya Kebahagiaan Atau muncul Namanya Kesenangan Ketulusan Tapi ketika kita Melakukan Ketidakbaikan Kejahatan Kejelekan Maka Itu otomatis Otomatis Akan muncul Yang namanya Kegelisahan Di dalam Diri kita Gelisah Takut ketahuan Takut Ya Anu macam-macam Walaupun kita Melakukannya Sendirian Tidak ada Satu pun Orang lain Tahu Tapi karena Itu sebuah Kemasehatan Atau Sebuah Dosa Kesalahan Maka itu Akan Gelisah Pernah dulu Ada seorang Pejabat Katakanlah Pejabat Dia Cerita kepada saya Ustaz Saya Kalau malam-malam Di rumah itu 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 Seperti rumah Saya Dilempari Batu Tapi Begitu Pagi-pagi Saya Coba Minta Istri Untuk Nengok Atau Lihat Genteng Kok Gentengnya Nggak ada Yang bocor Dan Nggak ada Yang pecah Dan Batu Yang Tadi malam Untuk Ngelempar Ngelempar Kok Nggak ada Nah Jadi Ada Seorang Pejabat Yang pernah Cerita Kepada Saya Begitu Kemudian Nanya Kira-kira Apa Ustaz Saya Bila Gini Saya Balik Bertanya Kepada Orang Itu Bapak Di kantor Jawabatannya Apa Sekarang Ini Lagi Pegang Apa Saya Lagi Jadi Pimpro Waktu Itu Tahun Zaman Jadi Pimpro Jadi Nampaknya Mungkin Ya Mungkin Dia Ketika Menjabat Jabat Pimpro Itu Ada Kesalahan Atau Ada Hal-hal Yang Barangkali Menurut Perasaan Dia Nggak Nggak Nyaman Khawatir Ketauan Sama Inspektorat Disini Ada Orang Mantan Inspektorat Ini Pak Soaryanto Jadi Takut Ketauan Orang-orang Inspektorat Kalau Sekarang Ketauan KPK Akhirnya Kenapa Kegelisahan Itu Muncul Dan Karena Kegelisahan Itu Muncul Bertubi Tubi Akhirnya Seperti Ada Halusinasi Di Dalam Dirinya Ketika Malam-malam Mau tidur Rumahnya Seperti Dilempari Batu Padahal Ternyata Pagi-Pagi Dilihat Batunya Tidak 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 Bocor Itu Sebuah Sebuah Ternyata Dalam Hidup Bahwa Gelisah Itu Ternyata Diakibatkan Oleh Kesalahan Atau Oleh Kejahatan Kejahatan Atau Masyiat Tapi Kalau Orang Ibadah Tidak Ada Orang Orang Gelisah Insyaallah Orang Kalau Ibadah Tidak Ada Orang Sholat Kemudian Mau Dilihat Tidak Insyaallah Saya Mau Sholat Ada Dilihat Tidak Bahkan Orang Kalau Mau Sholat Ngajak Ngajak Hayang Alah Sholat Hayang Alah Fala Ayo Kita Sholat Berjamaah Ini Yang Terjadi Dalam Kenyataan Seperti Itu Sangat Sangat Kita Harapkan Mudah-mudahan Seluruh Kehidupan Kita Mulai Bangun Tidur Kalau Judulnya Semuanya Semua Dalam Hidup Ini Adalah Benar Ibadah Termasuk Tidur Awang Tidur Tidur Tidak Ada Orang Kenapa Dibudang Ibadah Katakan Jam 12 Atau Jam 11 Malam Kita Mulai Tidur Bangun Jam Tiga Katakan Dalam Empat Jam Kita Tidak Beraktifitas Apa Kok Bisa Disebut Ibadah Iya Kalau Sebelum Tidur Kita Pakai Protokolnya Protokol Allah Protokol Rasulullah Sebelum Tidur Usahakan Kita Bersih Dulu Sebagian Ulama Mengatakan Ya Udu Ambil Air Udu Kemudian Begitu Udah Berada Di Tempat Tidur Kita Ambil Posisinya Miring Ke Sebelah Kanan Berbantalkan Tangan Kanan Sambil Membaca Doa Sambil Baca Doa Tidur Bismillah Bismillah Ma'ah Bismillah Kalau Mau Ditambah Lagi Silahkan Tapi Yang Utama Bismillah Bismillah Dengan Nama Ya Allah Aku Hidup Dan Aku Mati Kalau Mau Ditambah Dengan Kalimat Kalimat Toibah Yang Lain Boleh Baca Istighfar Baca Kalimat Kalimat Tahlil La Illa Allah Kemudian Kita Tidur Nah Dalam Waktu Tidur Yang Tiga Empat Jam Itu Kita Nggak Tahu Apa Yang Kita Lakukan Mungkin Mukul Sebelah Kita Mungkin Nendang Sebelah Kita Mungkin Apalah Itu Tidak Dosa Dalam Padang Tidur Mungkin Ngego Macem Tidak Dosa Walaupun Ngego Barangkali Kalimat Kalimat Yang Tidak Pas Atau Apapun Yang Dilakukan Waktu Tidur Itu Tidak Berdosa Namanya Orang Tidur Termosuk Tangan Kita Kaki Kita Kemana Mana Kita Tidak Tahu Kita Tidak Bisa Kontrol Waktu Tidur Makanya Begitu Bangun Tidur Kita Mengucapkan Alhamdulillah Di Ahyana Ba'dama Amatana Wailah Nusur Kemudian Ke Kamar Mandi Apa Yang Diperintahkan Nabi Ketika Kita Kamar Mandi Bangun Tidur Pertama Kali Cuci Tangan Ternyata Cuci Tangan Karena Kata Nabi Karena Tangan Muta Di Malam Ketika Kamu Tidur 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 Sebelum Sesuatu Kita Lakukan Suci Tangan Tidur Nah Kondisi Atau Keadaan Seperti itu Tidur Seperti itu Yang Dikatakan Ibadah Walaupun Dia tidak Beraktivitas Yang Normal Tidur 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 Miring Kanan Miring Kanan Kemudian Pakai Trapak Tangan Untuk Bantal Itu Yang Bagus Tapi Kalau Sudah Proses Tidur Terserah Tangannya Mau Kemana Mau Celentang Mau Apa Kita Tidur Tidur